Intro Intro Oke, sebelum kita mulai penggerbekan selanjutnya Gue opening dulu ya Oke guys selamat datang di acara Gerebek Tersangka Bundala Putra Putra? Paralue Gak apa sih Itu anak lu Kenapa puncak dingin? Kenapa? Gue cuekin Kenapa aku beran sepi? Kenapa? Gak ada lu gak rame Kenapa ini? Kenapa? Mungkin ini saatnya kita mengucapkan terima kasih banyak Pada seluruh tim yang bertugas Iya Kepada penonton yang selalu Pemuda Bentar kita lagi mengucapkan terima kasih Gilang malah diinterview disana Gilang! Gilang sini lo! Gilang sini lo! Isi bensin Isi bensin Isi bensin Lu nawarinnya pake bumbu dapur Bang! Genggol ada bang? Ada nih! Lah gue pesanan gue itu, mana? Lalu gak apa yang ke bawah Baru-baru punya Bang! Bang apa-apa rona makin lama makin turun ya bang ya Eh jengan anak! Masjur lagi ya? Ya bon! Yang misalnya ini ada sayur asam gak? Eh kita foto-foto dulu ngapa? Oh sosialitas Eh foto dulu ya foto bang bang Foto dulu bang! Belanja 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 Ayam gak ada ayam? Ayam gak ada? Mana sih lo? WEN! Kebetulan nih anak-anak SMA pada nongkrong Yang satu lucu! Yang satu ganteng Yang botong bakal gua ya Sama kayak lo Ini kayaknya anak SMA putri ya? Iya! Kalo disingkat semaput Aduh adek-ade bukannya sekolah online malah nongkrong disini Iya! Guri banget! Guri! Nah iya udah kemecin Ya! Bang abang Abang bapaknya punya pabrik gula ya? Kok tau? Manis banget Gua gak ikutan, Andika emang tipenya mama gua tau Iya Ini kalo jam segini pada nongkrong pasti ada gosip baru nih di kampung nih Biasa Wah Mau masak apa rencananya bu? Jengkol 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 bang Masak jengkol? Baguslah Jangan masak sayur asem Emang apa? Takutnya lakinya kabur nyari yang lebih manis Iya Pangan Dika Hmm Pangan aku sakit deh Mana bu yang sakit? Gini Oh 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 Kayaknya ini episode paling happy yang pernah gua jalani Dika Gua sebagai temen lu sih saran aja Kenapa tuh? Kalo gua bilang sih usia sama dia mendingan dia Liat dong masih pada kenceng semua Wow Bukan kulitnya Apanya Korsetnya Wah kenceng banget kalo kayak gitu bang Eh kita mau konten nih bang Oh Kita kan sama mas sosialita plus di sosmed gitu Kita mau konten Boleh Mau kontennya gimana? Mau Oke Mulai tarik mang Orang lain kerja 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 liburan tuh Gue kerja kerja titus Iya Lanjut Lanjut Orang keren pake high heel Keren banget Oh Giliran gua pegangan pintu Iya Kago jatuh Lanjut Lanjut Jijandani jadi cakep Iya Gue jijandani dikata Maluk yang ambil order Iya Nah ibu Siska ayo Iya Bukan Bukan Orang lain liburan naik mobil Gue buka pintu mobil aja udah muntah Wah Nggak bisa kena AC Iya Ayo iya Aduh udah lucu-lucu aja Ini emang ibu-ibu jadi kebangga di kampung sini Eh bakat Karena viral mulu kontennya Jung Mary Apa sih Apa sih ebobangu Jung Mary Apa sih lo ebobangu Jung Mary anak lu nih Eh nggak masalah Eh Ya Allah Anak lu ada culik nih liat nih Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya dijalannya Tidak hari gue cariin Ya Allah Amin Bentar bu Bentar bu Bentar bu Bentar Bentar Waduh Jadi sekap Kap Lo liat Ya Allah Gimana tuh Ya bang Di sekap Kapnya kap mogi lagi Diganjel pake pesit Terus gimana bang Sepertinya dia dalam kondisi terancam juga ini Gak pulang berapa hari Gak pulang berapa hari Tiga hari Katanya mau kerja Tiga hari bu Ya malah belum sarapan Tanggung bu Tanggung bikin sebulan bu Eh jangan kesian Eh iya Ini banyak yang nonton tuh Tuh pada Pada nyuruh lapor polisi Tiralin Lapor pak Lapor pak Lapor pak Lapor pak Betar 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 Dia bilang katanya kalo sampe 1 juta Nyawa terancam Oh meri anak kumar Lapor pak Lapor pak Kita laporin ke komandan Sambil kita susun rencana buat datang ke lokasi Yaudah kalo kayak gitu Yaudah kita bawa ke kantor dulu ya bu Bentar bentar Ini mau dilepas berapa bu Eh bukan Bukan Iya 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 Coba Coba liat tadi Aku nih apa nih Oh iya 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 Nanti diapalin dulu Kita ikutan dong Kita ikutan Kita ikutan Kita ikutan di mana Nih gue yang antri Yaudah udah Bawa bawa Bu ikut Ikutan di kak Aduh 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 Wen Gua kalo 6 ga kuat Lu boleh aja mandi kak Lu liat nih gua ama Chelsea Islan bu, sedih bu, ceritain sedih ah telat, telat lagian gue bingung harusnya sedih, ngapa ngegandeng ya orang ini, ini, ini bu, ini anaknya di sekat anak aku di sekat, live instagram jadi gue lapor ke Wendy, lapor pak akar banget ya orang pak Wendy, iya pak Wendy, nah gitu ini lambut gak nunggu-nunggu gak nunggu-nunggu gak berani ngelawat sebenernya orang tua kalau dibuka juga sama sebenernya ini beneran ini, kasihan anaknya anaknya di sekat, terus live instagram penontonnya itu hampir 250 ribu nanti katanya kalau nyentuh 1 juta bakal terjadi apa-apa sama anaknya kamu siapa nama aku ah beneran jengmerrie 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 dia 2 saudara, jengmerrie sama jenguran jokong aku favorin lo gue dibukul sama emaknya piccolo hijau jadi jengmerrie Tapi panggil komennya aja Iya oke, siap. Supaya nanti masalah ibu cepat selesai. Saya panggil ke mana dulu ya bu? Oke, oke. Saya panggil ke mana? Ya Allah, repot deh. Masuk, masuk, masuk. Ini kenapa ada gerben di luar? Mereka kayak... Nah ini gue udah rapat, udah rapat sama Pak Andre. Ibu-ibu nanti jam 3 udah kumpul lagi di bus ya. Lu pikir studi tour. Kamu tolong kasih tau saya. Saya baru nyampe kantor tiba-tiba diadang sama Seven Icon ini. Gak kuat, gak kuat. Ini mereka mengatasnamakan solidaritas. Karena anak ibu ini itu tadi live di Instagram seakan-akan kayak disekap gitu ke mana. Iya. Gak pulang pulang, udah tiga hari. Bentar Ma. Rambutnya belah pinggir nih. Itu ciput. Itu ciput. Ini dalemnya. Giranya belah panggil ini. Tapi kalau mana anak lu ilang, girang banget. Bukan begitu. Girang di luarnya di dalemnya hati gue. Ancur. Ini lapornya kesono. Ke panggir. Kita akan bantu ya. Coba tolong ambil suara. Ciputnya banyak ya. Banyak. Bukan ciput. Ini mereka dulu ada tim sukses saya. Iya, iya. Tapi gagal. Tapi komandan kalau perhatikan wajah mereka, ini ibu-ibu atau emak-emak yang sering cirak loh. Saya baru saja lihat di live tuh di Instagram, ada wajahnya mirip-mirip kayak ibu-ibu ini semua. Ini namanya emak-emak barbershop. Bar!